Perhatian, perhatian, pintu studio tonight show premiere telah dibuka. Untuk penonton yang tidak menonton TV, dipersilahkan masuk. Kalo adegan film ada adegan kissing, kamu akan ngambil gak? Aku kemarin sempet dapet tawaran juga, terus aku ditanya aman gak? Boleh tanya ibu. Ibu bilang apa? Aku aja kata ibu gitu. Aku aja boleh ya. Bercanda, bercanda. Bercanda, bercanda. Ya beneran, beneran. Tata produsernya ibu gak apa-apa. Kau ada ngapain sih? Kau ada manteng tonight show premiere. GASER 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 Jangan lupa ya kita sudah meluncurkan aplikasi baru bernama Netverse. Ya. Jadi buat kamu yang pengen nonton tonight show dari awal ini bisa, iya bisa out ya. Bisa kalo nonton di Netverse lah. Ya jadi gak cuma itu aja buat yang gak kan program-program kecil lainnya semua ada di Netverse. Pokoknya ada program eksklusif juga di Netverse. Netverse. Prental all the time. Nah. Prental all the time. Nah. Nah. Bintang tamu kita tuh adalah model yang cantik ya, Kak. Si Selmy tuh. Hah? Dulunya si Angie tau banget. Sebelum jadi drummer. Oh iya. Sebelum udah jauh dari drummer. Kan profesinya banyak kan waktu itu lu udah sebutin. Cepet-cepet, biar cepet langsung. Ternyata itu gue masih inget. Ya. Selmy tuh dulu aku ngapain ya. Selmy tuh dulu PNS ya. Kak aku tuh gak tau ah kenapa kayak gini ah. Gak mau aku udah bilang aku gak tau kehidupan my own. Kehidupan my own. Udah berapa tahun sama my own gak tau. Ya tapi aku gak tau masa lalunya mereka. Ngobrol makannya ngobrol. Aku gak bisa kak. Dia apa-apa. Dia dulu supplier sagu sasetan. Udah pernah kayak gitu. Itu sagu instan. Oh beda. Beda tuh. Beda kan. Beda kan. Yang sagu sasetan waktu itu yang sagu instan itu si Larry. Iya iya iya. Dia gak nyimak. Gue tuh inget banget. Iya 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 iya. Kalau gak salah dia sagunya gak pake sama lah. Setannya doang dia. Sasetan. Gak pake sasetannya. Setannya doang. Gak pake sasanya setan doang. Baiklah. Dengan resmi. Saya hapus ini. Profesi-profesi ini ya. Dengan resmi lagi. Dengan resmi. Kayak sama ini. Nah. Udah gak gak gak. Usah gak usah. Nah tamu kita kali ini adalah seorang model cantik yang mencuri perhatian publik. Karena jadi model video klip lagu Noah. Nah sebelum jadi model jadi apa ya kak? Gak usah gak usah. Lania Vira. Luerah. Caranya ngeliat. Enak apa kalau kadang's pak? Gak apa-apa. Cantik ya. Cantik. Nah Lania Vira ini sempat populer, sedang menjadi model video klip kupluk hatimu tahun 2019 yang lalu. Kupluk hatimu. Kupluk. Kupluk. Oh kupluk ya. Berarti disitu kamu jadi ceritanya kekasihnya si Boril ya? Iya. Wah, gimana ya gitu doang ya. Kemarin aku sempat main film juga. Iya gitu ya, syuting bareng ya. Buat klip film, buat OTT. Oke 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 oke. Jadi banyak sih malanya ini buat TV. Jadi kamu jadi pacarnya Boril, jadi pacarnya Ariel. Iya sih. Sebelumnya udah pernah ketemu belum sama Ariel? Belum, itu pertama kali aku ketemu. Takut gak? Engga, mamaku yang excited banget mau ketemu Ariel. Iya gak sih kecil-kecil nih. Oh, mama kamu seangkatan sama Ariel? Engga, dia lebih tua. Lebih tua mama? Iya lah. Pasti seangkatan saya. Iya. Emang kalau kamu seangnya berapa? Aku sekarang 21. Oh masih 21, semuanya ada aku ya. Iya, tapi sebelumnya kamu, sebelum music video itu lah modeling atau? Sebelumnya aku main film dulu. Oke main film. Ya main film dulu. Apa film pertama kamu polannya? Film pertama aku Dignitate. 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 Oh iya iya. Tapi dia nih anaknya tomboy banget. Keliatannya kayak... Iya kayaknya. Iya anggun gitu ya. Karate ban hitam. Wow. Ban hitam itu bahkan masih ada pelaknya katanya. Engga. Engga dong. Engga dong. Kayak di sini. Ada pelaknya. Gimana kamu cerita? Gimana kamu cerita? Gimana kamu cerita? Cerita dulu dong apa? Karate kamu mulai dari umur berapa itu? Aku karate mulai dari umur 9 tahun. Jadi sekeluarga adekku juga atlet. Terus saudara-saudaraku juga kebanyakan atlet kanaknya. Tapi kamu atlet juga kah? Atlet. Atau memang hanya latihan aja? Aku atlet juga. Mau wakilnya apa waktu itu? Waktu itu Jawa Barat. Ikut pon sempet? Engga, aku paling tinggi itu kejuaraan nasional. Kejuaraan nasional. Tapi gak sampai pon. Wow. Tapi itu udah hebat banget loh. Maksudnya dari... Bukan hebat lagi. Ban hitam. Makanya dari atlet tiba-tiba jadi artis gitu. Gimana ceritanya? Kalau jadi artis sih gak sengaja juga. Terus karena aku tomboy waktu kecil. Aku disuruh ikut model sama ibu. Jadi tiba-tiba ke dunia entertain gitu. Apa? Waktu itu pertama ikutan model apa? Pemilihan gadis apa? Engga, engga. Biasa aja sih kayak Jawa Barat gitu-gitu. Ngomong kiri Jawa Barat. Iya. Kamu sekarang masih serius gak di bidang atlet gitu? Kalau karate udah engga. Karena waktu aku karate itu aku masih tinggal di Sukabumi. Waktu itu jadi dojo nya juga di sana. Jadi aku gak mau pindah ke Jakarta. Tapi kalau dunia kayak gitu aku sekarang masuk Muay Thai. Muay Thai. Dan kamu seriusin kah Muay Thai nya atau sekedar olahraga? Sekedar olahraga. Sekedar olahraga. Sekedar olahraga. Kamu kan cantik gini pernah ketendang gak waktu lagi latihan karate gitu? Pernah kok hidung aku juga sempet kena patah juga. Aduh lah. Pernah patah itu. Iya dia pernah waktu lomba sih. Waktu lagi lomba. Tapi kalau pas syuting dipakai juga gak maksudnya kebisaan kamu pernah gak? Kebetulan aku belum pernah dapet. Belum pernah dapet peran yang kayak gitu justru ya. Belum pernah dapet peran yang kayak gitu. Dia perannya malah manis mulu kayaknya. Iya kan kemarin juga kan manis juga. Tapi aku tertarik karate kan kalau tinju kan katanya gak boleh ada tulang apa gitu ya. Kalau misalnya. Kan dia gak tinju. Bukan misalnya. Kalau karate ada tinju itu masih bahaya untuk kan kamu hidung kamu mancung ya. Ada tulangnya juga keras itu gimana? Gak apa-apa. Gak apa-apa. Tapi sempet patah. Maksudnya gak apa-apa. Kalau karate itu kan aku waktu itu ketendang. Mas sakit gak sekarang? Mas sakit gak? Gak apa-apa. Udah gak apa-apa kejadian ya. Dia ini baik. Cari arahnya. Tapi gak bener. Cuma perhatian ya itu baik. Siapa tau nanti kamu film-film yang sama si Iko. Ya film-film Iko Patrilo kan. Bukan Iko Patrilo. Bukan Iko Patrilo. Maksudnya kayak Pevita gitu-gitu kan mereka akhirnya belajar bela diri juga kan. Buat-buat kayak. Kalau ini udah ada basicnya. Yang taekwondo siapa? Yang Agni. Agni. Nah itu kan juga dari taekwondo juga tuh. Sampai cedera kakinya. Kalau dia udah ada basicnya mungkin siapa tau ya entah. Ada instingnya juga. Ya kan. Basic insting dong. Makanya kan belum pernah. Belum pernah kedapetan peran yang sesuai sama yang. Iya belum. Udah ada basicnya bisa karate. Mudah-mudahan nanti mungkin bisa. Tapi kakak adek kamu ada yang lanjut jadi atlet gak? Adekku sampai sekarang masih sih. Karate atlet dia. Semuanya ban hitam? Semuanya. Papa mama? Enggak orang tua aku enggak. Enggak ada yang bela diri? Enggak ada. Nah itu tujuan. Apa fungsinya kamu adalah melindungi orang tua kamu gitu. Dengan bela diri. Ini juga orang tua nih butuh dilindungi gak? Orang tuanya nih. Itu lindungi emang. Mau gak kamu lindungi aku? Aku tuh gak bener. Saya tuh tuh sempet bela diri. Beladiri Kempo. Oh Kempo. Iya. Kempo dulu tapi. Tempo. Tempo. Muay Thai juga sempet. Wah muay Thai. Kamu muay Thai kan? Iya muay Thai. Masa ada gerakan kayak gini coba. Lu naik motor. Ada gak kayak gitu? Enggak ada. Lu pasu les lu itu tuh. Tempat les lu abang-abang. Eh kalau muay Thai itu kaki juga ke atau ada? Iya muay Thai semuanya justru. Kalau karate enggak. Kalau karate enggak. Kalau karate kaki ya? Karate enggak. Kakinya tuh enggak terlalu main. Oh taekwondo ya? Tapi kalau muay Thai sama taekwondo kaki main juga. Taekwondo. Iya iya kalau taekwondo itu pasti. Ada bela diri lain gak sih selain itu yang kamu kuasain juga? Enggak ada sih. Aku sekarang lagi. Di muay Thai aja. Di muay Thai aja gitu. Lesung pipitnya itu ya? Cantik ya? Aduh. Iya makanya dia manis banget. Enggak bukan lu. Bukan lu. Bukan lu. Bukan lu gak sering banget. Itu bukan lesung pipit. Mana gak di zoom lagi. Nah itu dia. Itu kisut bukan lesung pipit. Kisut tua. Kisut tua. Hei. Pengenanya gini. Biasanya orang bela diri. Kalau udah tinggi. Dia berharap tidak. Bukan tingkatan ilmunya udah tinggi. Dia sangat berharap tidak apa. Menunjukkan. Menunjukkan atau melakukan apa yang dia punya. Di kehidupan nyata. Biasanya kayak gitu kan. Iya iya. Lebih baik dia ini. Tapi pernah gak kamu dalam kehidupan. Di sekolah. Atau di jalanan. Ketemu orang kurang ngajar. Akhirnya kamu. Belah diri beneran. Enggak sih gak pernah. Justru aku mau coba. Tapi gak ada momennya. Iya iya iya. Ini misalnya nih. Ini lelaki bejat misalnya ya. Bantu gini. Kenapa gue kurang ngajarin dulu. Baru dihajar. Jangan dong. Jangan. Iya lagi. Tapi di jalanan gak? Maksudnya kayak ketemu orang. Di jalanan kasus. Berantem di jalan. Atau begitu gak pernah ya. Enggak pernah. Enggak pernah. Berarti gak pernah kamu praktekin kehidupan nyata. Enggak. Enggak pernah. Jangan sampai juga sih. Jangan sampai sih. Kalau jadi hal-hal yang tidak. Menyenangkan juga. Ameh-ameh jangan sampai. Tapi gue pengen lihat deh. Dia pakai sepatu itu sih ya. Kalau karate. Tekkondo. Tekkondo. Benda. Tekkondo maka. Tekkondo juga bisa. Oh. Dendang bisa. Dia sepatunya begitu. Maka kamu lihat muka aku sih. Jangan. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Aku harus ngapain. Kayaknya round house nya dia. Mau lihat tendang doang kan. Iya. Bisa-bisa. Tapi jangan ke muka ya. Enggak. Dia cuma mau ngasih lihat tendangannya aja. Enggak. Enggak. Gak akan kena kok. Itu kan ada high heels tuh. Ada heels nya kan. Coba-coba. Ya kalau matang tapi. Heels yang nancep gimana. Oke gue. Enggak gue aja. Gak. Orang gue ya. Gak apa-apa. Orang gue ngincer. Gak apa sih. Coba-coba. Coba-coba. Coba aja. Tendangannya. Tendangannya. Kamera. Yaudah gak usah. Ini aja. Diem. Eh. Tinggi ya. Tinggi loh. Tinggi. Lo gue tonjok ya. Aku bisa yang dulu. Tendangan balik gitu. Kayak. Pendek banget. Gini. 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 Ada anjir lah biasa juga. Gak apa. Itu gue belajar tuh. Itu lo yang karet Kak. Itu kayak main karet. Itu kayak main karet. Itu kayak main karet. Itu kayak main karet. Ayo lah. Ayo lah. Main karet. Beli banget. Gak ada. Bercanda. Teknik. Ini gak susah. Tendang. Dampil gue sakit lagi. Teknik yang paling susah tuh apa sih sebenernya gerakan tendangan kaki gitu atau? Kalo yang paling susah justru bantingan. Tapi kalo bantingan itu gak. Udah coba gak bantingan kayak apa. Gak usah bantingan aja mau. Boleh. Boleh. Coba aja. Mau kalo Kak. Tapi sakit sih kena kaki. Karena bener. Kak Desa suka kok yang agak sakit gitu ya Kak. Kan ada. Dipluk dulu ya kan kalo mau banting. Iya iya coba. Gak ayo jangan gitu. Aku tuh baik tapi gak bener. Iya baik tapi gak bener-bener sih. Eh kenapa bantingan susah kenapa? Apa bantingan? Ada bantingan? Ada ada. Cuman kalo lagi turnamen gak boleh dipake. Kenapa? Karena kalo Karati tuh gak boleh body contact langsung. Oh iya iya iya. Kamu sekarang lagi sibuk apa? Sekarang aku lagi shooting-shitting aja sih. Lagi shooting apa? FTV? Sekarang aku lagi mau jalan sinetron. Lagi ada sinetron juga. Kayaknya sampe sekarang sih belum ada yang penawaran. Eh tapi sinetron aku yang sekarang ini sih. Danteng sih. Oh ada juga sekarang. Danteng. Bisa lah ya dipake. Ada adegan yang kepake dong Bati? Ada ada. Seru dong menjadinya kayu. Kan kamu passion juga di dunia ini. Iya justru makanya aku ambil karena ada adegan berantengnya. Kamu kapan Fira memutuskan bahwa ternyata di acting, di film, atau di dunia entertainment ini lah saya pada akhirnya berkarir gitu. Momen apa? Kalau serius bangetnya tuh pas tahun 2020 pertama kali aku dapet film, disitu aku sekolah acting baru aku serius. Oh kamu sempet sekolah acting? Sempet selama 3 bulan. Premier. Oh oke dong. Apa yang dia lakukan itu kayak karate ya ampe ban hitam ya. Mau film dia less acting gitu walaupun cuma 3 bulan tapi tetep sekolah. Niat banget. Apa yang dilakukan totalitas. Bintang. Bintang kamu apa sih? Leo. Oh Leo. Dan kamu jadi aku. Emang. Dia gak fokus nih mereka… Kecil banget. kecil banget pendek kecil banget gue kecil dong pendek dia cuman muter doang gitu kamu ya batik 26 26 Juli ngapain nggak bales karma langsung tapi ini bocorannya dia belum pernah pacaran katanya waktu sih sampai sekarang sekarang udah itu tahun 2019 ya Oh gitu sekarang baru punya wajar sekarang tapi sekarang lagi belum Oh di luar sana pasti pengalaman pacarannya sedikit banyakan lu pincen berarti dia cuman dua dia juga masih 21 tahun masih panjang udah masih 21 tahun masih panjang nah nih bintangnya Leo kamu berkaroke juga nggak 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 apa-apa 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 juga juga enggak atau cowok-cowok bela diri itu juga menarik perhatian kamu disuruh enggak aku nggak pernah enggak cowok yang bela diri juga aku nggak bisa sama sekali lagi aku sih tipenya yang dewasa tuh tua banget lagi gue dewasa bukan tua dewasa lebih dong dewasa dan nggak ribet katanya nggak ribet karena kan kita dapet cowok yang ribet kalau syuting kayak cemburu gitu-gitu kan banyak kayak harus harus yang nggak ribet sih harus yang hati juga nggak ribet cuman nggak cemburuan cuman ribet nggak gue ribet cemburuan juga anak-anak jaman sekarang nih nanya ini pertanyaannya liat nih pertanyaannya tuh love language oh my god aduh ada ibu lagi aduh ada ibu ibu gimana ibu itu ibu ya ibu bisa minta dulu nggak gue ibunya lagi pengen nonton masalah gue takutnya jawabnya jadi nggak beba aku tutupin ya ibunya ya love language aku physical touch physical touch tapi gapapa kan love language itu kan bukan berarti sama pasangan doang sama temen sama keluarga juga bisa itu kalau physical touch tuh yang suka dipeluk gitu ya tentuhan sayang oh iya iya diajak agar ngerti apa love language juga sama lagi apa yang jatuh ini aja service nih sama aku juga sama love language nya tuh physical touch tapi ya nggak apa-apa nggak usah dibahas sulit ini kan kamu sekarang sudah mencapai taraf ya taraf ya maksudnya di taraf seperti ini karir kamu jadi pemain film nah mimpi terbesar kamu kedepan apa mimpi terbesar aku ya aku pengen main film action sih itu sekarang goals terbesar aku itu aku pengen main film action gitu yang bener-bener serius action itu sih ya bener-bener ya kamu mama ibu mendukung kamu jadi mendukung di dunia entertainment ini katanya kan dunia ini kan keras ya penuh godaan makanya selalu nemenin ya kayaknya iya tuh adarnya tenang mbak tenang mbak misalnya kalau adegan film ada adegan kissing kamu akan ngambil nggak aku kemarin sempet dapet tawaran juga terus aku ditanya aman nggak boleh tanya ibu ibu bilang apa aku aja kata ibu gitu aku aja boleh ya bercanda 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 bener-bener patah produsernya ibu nggak apa-apa tapi ibu bilang jangan dulu ya karena OTT jaman sekarang kan kebanyakan gitu ya harus ada adegan kissing jadi mau nggak mau aku bicara juga sama ibu kan mau nggak mau ya emang harus mau gitu harus mau tapi kamu sendiri mau kan maksudnya nggak apa-apa kalau aku sih ya gimana lagi karena emang di semua OTT sekarang kayak gitu kan kebetulan aku dengan produser ya aku lagi mengenai skenario berita pemain apa gue juga ya apa ya gue main udah pokoknya kita semoga dia jadi apa ya aktor laga juga ya bener kamu udah kenal Kang Yayan denger suruh nanti aku kenal nama Kang Yayan Miharyan apaan tuh jajah miharja lah ya Yayan Ruhian kenapa lu jajah miharja itu siapa tau ya kamu suka nonton film ini kayak Thailand coklat gitu kamu nonton? nggak aku nggak wah itu adegan actionnya kan luar biasa luar biasa dirinya tapi artis cewek yang jago bela diri banget kan juga nggak terlalu banyak aku tapi yang main film yang dipraktekkan di film kan banyak yang Iko Yayan oh nih ajak nih wah lu ini nih gimana tuh kecil banget tenang aja tenangannya kecil banget kecil banget tuh itu dia bikin lingkaran kecil dong pendek dong bukan kecil iya kecil tau itu dia bikin lingkaran itu nggak boleh bawa artis bawah artinya gini kali aja nggak usah ini justru itu dia mau nangis artis apa bawa ini oke gua di monotonnya hmm ah lu aja ngirap buka kan iya 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 ini ini kayaknya nggak menarik ya ini maaf ya kita asik sendiri ya aduh Rania Fira thank you so much udah pakein kesini tentu misalnya siapa tau ngubukain opportunity kamu juga di karir nanti menurut Rania Fira juga bisa permanen di tonight show ya jadi kita oke lah terima kasih terima kasih Rania Fira makasih thank you ibu yang sudah menemani Rania iya iya sehat-sehatan tuh dari mantumu nih mantu kok lebih tua mantu kok seumuran banyak yang begini tuh banyak yang begini banget makanya kita kesemu lagi di tonight show premiere gas 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 selamat menikmati ya